Kemeriahan pesta rakyat dalam pembukaan lubuk lerangan di desa Sungai Rotan, Kabupaten Tanjung, Cabung Barat, kembali bisa dirasakan masyarakat. Setelah penantian selama 5 tahun, kini masyarakat bisa menikmati hasil dari sungai dengan memanen ikan-ikan yang berukuran cukup besar. Dalam kemeriahan pesta rakyat pembukaan lubuk lerangan ini, masyarakat begitu semangat turun langsung memanen ikan-ikan di sungai. Ada yang menggunakan jala, jaring, dan ambung, serta ada juga yang duduk di atas perahu. Kebahagiaan yang dirasakan masyarakat ini turut dirasakan dan disaksikan oleh Direktur Sutara Jambi, Nurbaya Zulhamim, dan Tim. Camat Renah Mendalu Zaudi, Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat, Hairan, dan sejumlah tokoh masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat setempat Zaudi menyampaikan mengenai kisah tentang lubuk lerangan yang berada di desa Sungai Rotan. Waktu buah mana kan masih yasin itu. Sebenarnya kalau masyarakat diri-percaya dengan isi yasin itu, saat itu tidak perlu melakukan hal-hal yang dilarangkan. Nah itu cuma kalau dia percaya, sebagian, kan ada sebagian percaya, sebagian tidak, kan. Dia tidak percaya, dia melanggar. Dia percaya, ayo. Sebenarnya ikan itu bukan tujuan utama gitu ya, nak. Tujuan utama itu sebenarnya untuk memperbaiki akhlak dan moral anak-anak. Ini kegiatan kelima tahunan untuk masyarakat. Ini denang-dang ini salah satunya adalah desa Sungai Rotan. Terutama kedepannya, saya maizan, semua desa, semua desa di denang-dang ini, terutama yang pinggiran Sungai Rotan akan kita serentakan, bukan kelarangan. Jadi titik poinnya, ini secara sakralnya, ini adalah matkan bersama bersama-bersama di Alireng Sungai Pengaruh. Direktur Setara Jambi, Nurbaya Zulhamim, menyampaikan bahwa sejak 2015 lalu, Setara Jambi telah melakukan pendampingan sebagai fasilitator para petani swadaya dalam mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal. Setara Jambi lebih hanya sebagai supporter atau fasilitator yang mencoba untuk mencarikan jalan atau memberikan motivasi kepada petani swadaya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk mengembalikan nilai-nilai kearifan sosial atau kearifan lokal yang lebih sebaik sejak dulu kalahkan. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan, meminta agar masyarakat tetap menjaga ekosistem sungai untuk generasi-generasi berikutnya. Yang penting dari lubuk larangan itu adalah cara kita mengajarkan kepada anak cucu tentang pelestarian sungai. Bahwa ini bentuk pelestariannya yang harus kita jaga dan kita lestarikan bahwa cara merawat sungai, ekosistem yang ada itu tidak menggunakan bahan-bahan dunia. Di akhir acara, masyarakat bersama-sama menikmati hasil panen ikan, yakni rata-rata merupakan jenis ikan lampam. Sandi Cek TV melaporkan.